Intro Hah? Kotak doang kenapa terkutuk? Ada isinya? Hah? Duit? Mau mana uang saku-aku? Bawa aja bakal, ngapain minta duit lagi? Aku kan bosen makan telur dadar tiap hari Kamu masih nguntung dikasih makan ya Kalau gitu gue manfaatin kotak ini aja Gara-gara gue dapet duit, kotak ini jadi terkutuk gitu Mustahil Kan gue jadi untung banget Guys, buruan, kita harus ke restoran yang paling mahal di kota ini Loh sakit ya, tiba-tiba ngomong aneh Wih serius, mampir lagi banyak duit ini Ya udah susah, anjir masa dibayarnya nolak Hmm, pesen aja deh semuanya Lah, kalo gak habis gimana? Kan bisa dibongkus, bawa pulang Fel, lo yakin bawa duit sebanyak itu Kenapa enggak? Aduh, kenyang banget gak sih? Mbak, totalnya 50 juta nih Untung aja ada kotak ini Hmm, 500 perak Bentar-bentar, serius lah Fel? Iya, jangan main-main lagi Fel, jangan bilang lo gak ada duit Mungkin ini duitnya banyak loh, kami bisa penjarain mbak Kalo gak bayar Apa masa depan yang kamu dapet? Princess, oh my god Jangan main-main, mama serius Siapain aku bohong? Kan aku masih kecil, mbak Anak kecil selalu jujur Udah lah, biarin dia berimajinasi Ehm, sejauh ini cuman lo yang belum ngungkapin masa depan Gue yang gak punya masa depan Ayolah, gue yakin pasti ada Kita kan sahabatan Princess Apa? Lo bohong kan? Halo Princess Aba-Aba Udah gue duga Kelly pasti bocorin Mimpi jangan ketinggian deh Oh ini orang yang ngaku jadi princess Kalo dia princess juga Berarti gue pasti ada hubungan dong sama Clara Kenapa? Kok pulang-pulang malah muruh? Habis diketawain sama temen-temen Gapapalah, kamu kan kuat Dia ada yang nyariin kamu tuh Siapa, mah? Oh, ternyata lo Fel, gue lakuin ini demi kebaikan lo sendiri Yaudah, gue maafin kok Clara cuma bohong kalo dia princess Karena Ma, aku udah siap ke sekolah Ini hari pertama kamu Perbanyak temen-temen Supaya kamu mungkin terkenal Kalo gue kasih tau mama Pasti marah Tunggu apa lagi? Ayo cepet Bye ma Di, ngapain lo bawa tas? Buat belajar lah Ini hari pertama gue Hah? Hari ini kita cuma kelas meeting Kalo gitu harusnya gue dengerin peringatan ini Hai, gue tetangga lo Ingat gak? Enggak Maaf ya, gue jarang keluar rumah Gak apa-apa Yang penting kan kita bisa saling mengenal Senang punya temen Ehm, gimana kabar saudara lo? Saudara apa? Gue enak tunggal Mungkin gue usah liat Gak usah dipikirin deh Ehm, sebenernya dari tadi gue gak enak mau ngomong Kalo gue mau pulang Oh iya gak apa-apa Silahkan-silahkan Hati-hati di jalan ya Bye Takut banget ada apa-apa di rumah Mana mama gak bisa ditelepon lagi Gak boleh pamit Hah? Mama pasti nyembunyiin sesuatu dari gue Hmm Akhirnya pilihan ini muncul Aku beliin kakak makanan nih Jadi gak tega Kamu kenapa sih gak pernah masuk tiga besar? Malu-maluin Lima besar kan udah oke banget mah Lihat, adikmu selalu peringkat satu Bandingin aja terus Heh, nyolot ya Supaya gak ditindas Sekali-sekali lo harus tegas deh Sama deh gue Kasian Dia kan masih kecil Bukan Sama orang tua lo sendiri Ada ya manusia yang kayak gitu Keluarga gue tuh berani beda Kak, di dalam laci itu ada akta kelahiran loh Emangnya kenapa? Mungkin aja kakak bukan anak kandung Ah, kamu mikirnya kejauhan Muka kita kan mirip Tapi kakak bisa buka kan? Bukain dong Aku penasaran nih Nih Kamu buka aja sendiri Oke Heh, kamu Pasti mau ngebandingin lagi? Capek banget Kamu pasti ngambil uang saya kan? Seratus juta di kamar Dikasih hati malah minta jantung Kenapa jadi aku yang dituduh? Mama liat dari CCTV kamu masuk ke kamar Eh? Kita liat semudah apa hari ini? Lagi? Hari ini mama cantik Jujur aja deh Kamu pasti ada maunya kan? Muji mama mulut tiap hari Enggak kok mah Aku tulus sedalam-dalamnya Gila Sahabat gue kan banyak banget Mulai dari mana ya? Sedih banget Gue habis diusir dari rumah Astaga Kok mereka tegas sih ngusir lo? Karena gue hamil di luar nikah Gak jadi deh Gue cari yang lain aja Gue punya hadiah buat lo Serius? Apaan tuh? Taraaa lo suka kan? Ini kan tas yang mahal itu Yalah lo kan matre Eh? Tapi kan Kakak udah meninggal Ke kuburannya aja kali ya? Eh mana tempatnya jauh banget Maaf Saya mau tanya alamat nih Kakak? Ini Kak Laura kan? Kok masih hidup? Lalu Siapa yang ada di kuburan kakak? Aku serius loh Kok malah senyum? Aku orangnya memang murah senyum Mana alamatnya? Tuh kan Alamatnya aja rumah kita Yaudah ayo Tunggu Kamu jangan bilang siapa-siapa Kalau liat aku Mah Aku punya kabar baik Jangan buang-buang waktu mama deh Ini loh mah Kalau Laura belum meninggal Ngomong apa kamu? Dia udah tenang nih Sana jangan diganggu Tapi Aku udah bawa hantu ke rumah Gimana cara ngusirnya mah? Mungkin kamu salah liat kali Berpikir positif aja Gak mungkin salah liat Yaudah bentar Mama panggilin yang bisa ngusir Rekanya jangan cari gara-gara Ternyata gue punya indera ke enam Pas meninggal ingatan kita dihapus Makanya aku gak tau kamu siapa Terus kenapa kakak masih berkeliaran di dunia ini? Tas Mana tas kakak? Oh mana? Tas itu udah aku kasih ke Jane Apa? Sorry ya Berani-beraninya kamu Hah? Tapi Gue udah berhasil buat tiga orang tersenyum Kayaknya gue harus pilih yang hijau Soalnya kalo merah itu kan biasanya yang aneh-aneh Oke Gue bakal tau siapa temen yang baik dan siapa yang buruk Aku anak kandung mama atau bukan? Aneh banget pertanyaanmu Ya iyalah Syukur deh Berarti yang dibilang sama om tante itu bohong Astaga mereka itu cuma mau ngerjain kamu kali? Yee kayak seneng banget nih Hari ini gue mau nyatain perasaan ke Benny Oh my god Kalo gitu kita bisa jadi saingan dong Lo juga suka sama Benny? Iya udah dari TK sih Wow Kalo gitu gue cari cowok yang lain aja deh Dari tadi gue belum nemuin orang yang bohong Apa ini sistemnya rusak? Eh kakak apaan tuh? Lo nyembuhin sesuatu dari kakak? Ngapain? Kurang kerjaan banget Gak usah main-main deh Kakak bisa deteksi kalo kamu bohong Kakak kenapa? Kerjaan makanan ya? Ngomong apa sih lo? Hah? Kan udah aku bilang Apaan nih kakak jadi hijau? Mungkin kakak mau jadi ho? Hah? Sembarangan Coba tanya mama deh Ini gara-gara kamu Mah Ini kenapa muka aku jadi warna hijau? Astaga Kok bisa? Lah kalo malah nanya balik Ya makin bingung lah aku Gini-gini Mama bawa kedokun aja Gimana? Mau gak? Gak deh Iman aku masih kuat Lah Tunggu mah ada orang aneh Apa lo liat deh Mama Muka kakaknya lucu Anah hijau Dijaga ya omongan anaknya bu Tadi adek titip pesan Katanya jangan masuk kamarnya Biasanya larangan agak leperintah sih Kamu bisik-bisik apa sendirian tuh? Enggak kok ma Gue yakin Adek pastinya bunyi sesuatu di kamarnya Tapi dimana ya? Hah? Muka gue udah balik Bilang apa kalo udah dibantu? Lo kan? Lo kan? Enggak gue gak kenal Tapi kenapa lo ada di kamar adek gue? Eh jangan-jangan kalian berdua Banyakan ngayal lo Mana kakak? Kamar aku aman kan? Kita ketemu lain kali Awas aja kalo lo kabur Gue gak bisa kabur Cih Masih warna hijau Tadi bukannya Kakak habis keluar dari kamar aku Kan udah lo larang Ya mana kakak berani? Aku bisa liat lo dari CCTV Ketahuan nanti kalo kakak bohong Mampus Emangnya di rumah kita ada CCTV ya? Ada di kamar adekmu Dia pasang sendiri Jadi dia dapet duit dari mana? Kan dia masih kecil Tadi bukannya kamu udah balik ya mukanya Mama tau dari mana tuh? Eh Val Lo udah baca berita belum? Ada adek lo tuh Paling juga berita gak penting Kali ini lo salah Semua masyarakat lagi tertuju sama keluarga lo Bener kan kakak masuk kamar aku? Ya ya emang bener Terus lo ngapain nyibunyiin cowo di dalam kamar? Oke Kasian banget sih gak dikasih tau mama Apa? Tipe kelas gue apa nih? Hah? Ini maksudnya i atau satu? Tapi berani beda Mah Ini unik banget gak sih kelasku? Kayaknya itu belum sempurna deh Jadi Garisnya bakal nambah lagi? Iya kamu tungguin aja Woy anak aneh Masuk kelas mana lo? Garis gue belum sempurna Nanti bakal muncul satu-satu kok Alasan terus Emang yang paling tinggi itu kelas A Kelasnya gue Lo nentangin gue ya? Lo bukan saingan gue banget sih Sabar-sabar Anak itu sombong banget Tapi sebenernya gue ngepercaya diri juga sih Bakal lebih tinggi dari dia Gue bisa dapet kelas A, B, C, atau D Tapi kalo dari bentuknya ini sih pasti B Kalo gitu gue kalah taruhan dong B? Berarti gue pilih sendiri Enggak-enggak Ini pasti belum selesai kan? Harusnya membentuk huruf B Penghancur Gualah B Sampai jumpa B B Terima kasih telah menonton!